Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Suatu ketika saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung Datanglah beberapa prajurit istana Mereka lalu duduk di kerusi yang bersebelahan dengan Abu Nawas Tak berselang lama Terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri Salah satu prajurit berkata Ketika saya ikut perang Di tengah pertempuran saya terluka parah Beberapa pisau masih ditancap di lengan saya Tetapi saya terus berjuang Dan bahkan dalam kondisi seperti itu Saya sanggup membunuh lima orang musuh Prajurit yang lain Tak mau kalah Ia juga menyombongkan dirinya Itu sih belum seberapa Waktu saya ikut perang Saya dikeroyok oleh sepuluh pasukan musuh Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki dan tangan saya Oleh beberapa pisau yang menancap Namun saya terus berjuang melawan mereka Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua Mendengar cerita bulan tersebut Abu Nawas tak kuat menahan emosinya Ia pun berdiri sambil berkata Hei kalian semua tidak ada apa-apanya Kalau dibanding dengan pengalamanku Mereka yang sedang serius bercerita Sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas Apakah anda juga pernah ikut perang Tuan Abu? Tanya mereka Oh tentu saja Sewaktu saya ikut perang Ada prajurit musuh yang tingginya sampai lima meter Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah Lalu saya ambil kembali kepala saya Dan saya taruh di bunda Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kemudian saya kembali bertempur Dan berhasil membunuh prajurit tersebut Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran Dengan bualan Abu Nawas Suatu hari Raja didatangi oleh orang miskin Yang mengadukan suatu masalah Apa masalahmu Tuan? Cobalah ceritakan padaku Kata Baginda Raja Nama saya Abu Sukun Orang miskin Di sebelah rumah saya adalah orang kaya Orang kaya itu menurut saya membayar uang Karena saya dituduh telah mencium bau makanannya tanpa izin Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya Sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya Tuan Ku Kata Abu Sukun Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Tanya Baginda Raja Sudah Tuan Ku Namun Hakim telah menghukum saya Untuk membayar seratus dinar Atas permintaan orang kaya itu Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak seratus dinar Orang miskin seperti saya Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih Jika Hakim telah mengambil keputusan Itu artinya kamu bersalah Dan harus membayar dendanya Kata Baginda Raja Tiba-tiba Abu Nawas berpisih kepada Raja Raja mengangguk tanda setuju dengan Abu Nawas Besok saya akan pergi ke pengadilan Untuk meminta masalah ini Agar dibicarakan lagi Supaya mendapat keadilan Kata Baginda Raja Sudahlah Aku akan membantumu Baginda ingin masalah ini diselidiki Dan diadili dengan baik Kata Abu Nawas kepada Abu Sukun Tengah malam Abu Nawas meminta Raja Untuk pergi ke rumah Hakim Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah Hakim Dengan cepat Abu Nawas dan Raja bersembunyi Sambil mendengarkan percakapan Dari dalam rumah Hakim Saya mendengar Raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi Ini uang seratus dinar saya berikan kepada Anda Agar kasus ini saya menangkan Kata si Kaya Raja pun terkejut dan marah Besok kita harus pergi ke pengadilan Dan Tuhanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka Kata Abu Nawas Keesokan harinya di pengadilan Tuan Hakim Abu Sukun telah mencium Bau makanan dari rumah saya Tanpa izin Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk Sementara saya semakin kurus Itu tidak adil Dan saya meminta Agar Abu Sukun Membayar seratus dinar Untuk bau makanan yang sudah diciumnya Kata orang kaya Di pengadilan Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun Abu Nawas berkata Tuan Hakim Tidak adil jika Abu Sukun dihukum Hanya karena mencium bau makanan saja Sedangkan orang kaya ini Yang memakan makanan dan merasa kenyang Agar adil Saya usulkan supaya orang kaya ini Dibayar dengan mendengar suara Uang seratus keping dinar Kata Abu Nawas tegas Sementara Uang seratus dinar harus diberikan Kepada Abu Sukun Karena telah difitnah Dan Hakim sendiri Akan dihukum oleh Raja Karena memakan seratus dinar Uang suap dari orang kaya itu Kata Abu Nawas Hakim pun kaget dan sangat malu Ketika tindakannya juga terungkap Benar Hakim Aku telah melihat dan mendengar Dengan jelas tentang penibuan utah di malam Kata Baginda Raja Raja Harun al-Rasid sangat terkesan Dengan penjelasan Abu Nawas Dan memencat Hakim Karena tidak jujur dan memakan suap Ingat Menjadi Hakim kalau tidak benar dan adil Akan dijeblosan ke neraka Kata Abu Nawas sambil memberi nasihat Baginda Raja senang Dan memberikan banyak hadiah Kepada Abu Nawas Diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama Berkumpul di istananya Tentu saja Abu Nawas juga hadir Dalam pertemuan tersebut Tujuan Baginda Raja Mengundang mereka Untuk membahas tentang berbagai masalah Hukum agama Dengan begitu Beliau tetap bisa menimpa ilmu Tanpa harus meninggalkan istananya Ulama fiqih menyampaikan keilmuannya Seputar halal haram dalam hukum agama Islam Ulama tawhid menyampaikan keilmuannya Seputar keesan Allah subhanahu wa ta'ala Beserta kekuasanya Yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama yang lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui tentang rezeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini Bahwa rezeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Jelas Abu Nawas Rezeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar Niscaya rezeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rezeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin debat berkepanjangan Abu Nawas lalu berkata Begini saja Besok kita berkumpul lagi di sini Buktikan pendapat kalian dihadapan Paduka Raja Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama Kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada Baginda Raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara Untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya Saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah ke rumah Kemudian Terbesitah niatan untuk membantu warga Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ekat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat Bila mencari dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya Para ulama ini datang ke istana Sesampainya di sana Ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja Melihat para ulama sudah datang Baginda Raja segera menyambutnya Kemarilah silakan duduk tuan-tuan Sambut Baginda Raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun paduka yang mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu Baginda Raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa Para ulama ini segera menunjukkan Beberapa ikat buah kurma Lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja Buah kurma ini kami dapat Karena kemarin kami bekerja Membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas Yang mengatakan Seseorang cukup bertawak dengan benar Nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut Kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja Membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai Di tangan kami Sedangkan Abu Nawas Kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahud Baginda Raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja Mendengar hal itu Abu Nawas hanya tersenyum Seraya mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepengen Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurumanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki Yang datang tanpa sebab Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan berikan rezeki Lakukan yang menjadi tugasmu Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengering kalian Membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara para ulama ini Meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan mengenarkan pendapatnya sendiri Begitulah indahnya Islam Ababila saling mengurahmati perbedaan pendapat Rumah Abu Nawas Konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam uang seratus dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil merangat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita Setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panennya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menampati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan Untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas bergerak ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya kesana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baikinlah Abu Nawas Aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan Mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil Tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah, itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbankannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya, misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh, aku mengerti Baiklah, aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah sang dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang seratus dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan Jangan, Abu Nawas Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Kata Abu Nawas Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang seratus dinar Setelah diselidiki Terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh